Bolehkah kita mengatakan ketika kita berdialog Dengan berkata bahwa Tidak mungkin para ulama berpendapat demikian Tidak berdasar pada dalil Mereka lebih mengetahui dalil dan sebagainya Apakah perkataan seperti ini merupakan tanda dari taklid buta usad? Mohon jawaban dan penjelasannya Pendapat ini Bisa benar dan bisa salah Bila kata-kata mereka lebih tahu dengan dalil Dari banding kita Mungkin bisa saja Tapi perlu kita ketahui Di masa ulama dahulu Kemudahan untuk mengetahui hadis-hadis Tidak seperti di zaman-zaman ulama setelah dicatatnya ilmu Masa tadwi nasunnah Setelah ditulisnya, kumpulkannya hadis-hadis dalam bentuk dibukukan Maka sebagian ulama Tidak semudah sekarang Di masa itu tidak ada alat komunikasi Sebagai mana dimudahkan di zaman kita Bahkan untuk menyebut hadis Satu hadis saja mereka harus berjalan satu bulan Maka wajar ada hadis-hadis yang Makanya wajar ada hadis-hadis yang tidak mereka Sampai kepada mereka Ataupun sampai kepada mereka Tapi sanatnya lemah Maka di dalam kitab Rafu'ul Malam A'imatil Al-A'lam itu Syilis Nama Tunya menjelaskan Sebab-sebab adanya pendapat-pendapat ulama yang kadang-kadang Menyelisih hadis yang sahih Bukan mereka secara sengaja meninggalkan hadis itu Cuman ilmu mereka Hanya sampai di situ yang mereka ketahui Sementara ulama lain mendapatkan Jalur yang lebih sahih Jadi kalau ulama sesama ulama Ilmu mereka pasti berbeda-beda tingkatannya Ada yang ini lebih pakar dalam satu masalah Ada yang ini lebih tahu Yang mendapatkan hadis sahih Tentang masalah ini lebih dekat Lebih banyak mendapatkan informasi kebenaran Hadis dalilnya Itu berbeda-beda Ya betul para ulama itu adalah Orang yang selalu berpegang teguh dengan dalil Jadi mereka memang tidak akan mungkin Meninggalkan dalil Bila mereka tahu Itu husnuzon kita kepada ulama Melihat Bagaimana mereka di dalam berpendapat Yang mereka selalu komitmen Dengan dalil Ya tidak mungkin mereka menyisi dalil Cuman kadang-kadang dalil yang sampai kepada mereka Tidak sahih Atau mu'awwal indahum Ya sebenarnya ada mungkin dia memahami Ini hadis ini Dita'ul dengan penjelasan hadis ini Dan selesai Di situ Jadi pendapat Silang pendapat para ulama tadi Jadi Ulama-ulama yang mulia Rahimahumullah jami'an Tidak pernah secara sengaja Melangkai hadis Rasulullah SAW Saya ceritakan satu kisah Imam Abu Hanifah Bila adalah Berpendapat Dengan Bila adalah Pendapatnya adalah Dalam masalah iman Adalah pendapat murji'ah Mujatul Fukoha Murji'atul Fukoha ini Dalam mendefinisikan iman Iman itu hanyalah Qaulun Wa'atiqaudun Mereka mengatakan iman itu hanya Diucapkan dan diyakini Amal tidak termasuk iman Nah Ini pendapat Ya Disebut Mujatul Fukoha Sehingga murid-murid Mereka di Kufah Banyak pendapat demikian Iman itu hanyalah Diucapkan dan diyakini Tidak termasuk amal soleh Tidak masuk bagian dari iman Diriwayatkan Ya Bagaimana Abu Hanifah Kembali kepada Panah Al-Husun al-Jama'ah Hamad Nuzaid Hamad Nuzaid ini adalah Gurunya Imam Bukhari Ini gurunya Imam Bukhari Ada yang menama Hamad itu dua Hamad Ibn Abi Salamah Dan Hamad Bin Zaid Berdiskusi dengan Jadi Bila berceritakan Aku datang ke Abdul Hanifah Dan berdiskusi dengan Abu Hanifah Tentang masalah irja Kata Bila Lalu dia mengukakan dalil Aku mengukakan dalil Terakhir Aku sebutkan tentang hadis Bahwa Rasulullah Ketika ditanya tentang iman Bila menyebutkan amal-amal soleh Memasukkan haji dan jihad Ayul iman khair Ketika Rasulullah Tanya tentang itu Rasulullah menyebutkan Masukkan sholat Haji Jihad dan seterusnya Lalu setelah mendengar Penjelasan hadis yang dibuatkan oleh Hamad Nuzaid ini Imam Abu Hanifah terdiam Imam Abu Hanifah terdiam Dan ketika itu Murid-murid Abu Hanifah Berkata kepada Imam Abu Hanifah Alah tuji ibu hulia imam Kenapa engkau tidak balas jawabannya Kenapa engkau tidak menjawab Apa yang disampaikan oleh Hamad Nuzaid ini Apa jawaban iman Abu Hanifah Ini jawaban yang harus kita katakan Ketika setiap mendengar hadis Rasulullah Bagaimana saya akan menjawab lagi Bagaimana saya akan membantahnya Dia telah menyampakan kepada aku Hadis dari Rasulullah S.A.W Begitu besarnya cinta Ulama kepada Rasulullah Begitu ikhlasnya Itibaknya ulama kepada Rasulullah Mereka tidak berani Mengukahkan pendapat Bila seseorang telah menjelaskan Sebuah hadis Rasulullah Maka Imam Hanifah terdiam Dan ketika murid bertanya Kenapa engkau diam Hai imam Kenapa engkau tidak jawab Bagaimana saya akan Membantah lagi Akan menjawab lagi Sedangkan dia sedang menyampaikan Sebuah hadis dari Rasulullah S.A.W Ini menunjukkan Bagaimana ikhlasnya Ulama di dalam berilmu Ikhlasnya mereka dalam Itibai Rasulullah S.A.W Bahwa mereka bukan Mendahulukan pendapatnya Di atas pendapat Rasulullah S.A.W Masih banyak kisah-kisah Para ulama Yang mereka bukan Dengan sengaja Untuk menyelisi kebenaran Cuma informasi dalil Data yang sampai kepada mereka Dari dalil-dalil Itu tidak seperti Yang sampai kepada ulama yang lain Karena keterbatasan Wasilah Kalau sekarang Kita bisa melihat Kitab Bukhari Kitab Malik Kitabnya saya Muslim Kalau disana Sudah dulu Kitab itu belum dicatat Seperti sekarang Gambarannya tidak sekarang Dulu hanya lembaran-lembaran Bahkan Soek Bukhari Bisa sebesar ini Membawanya Betapa susahnya Untuk menulis juga Tidak ada Ala-ala seperti sekarang ini Lama Kalaupun ada orang Ada orang proporsi Yang namanya kerjaan Nusakh Yang bekerja mereka adalah Mencetat dengan tangan Menulis itu Itu dijual Belikan dengan Sangat mahal sekali Tidak segampang sekarang Kenapa? Sekarang kita bisa melihat Berbagai pendapat ulama Dengan rahmat Allah S.W.T. Allah buka keberkahan Dan salah satu cara Allah menjaga agama ini Allah adanya percetakan Kemudian kita dapat Melihat berbagai pendapat Para ulama Dulu mana mungkin Ulama-ulama itu Untuk meliti hadis ini Hadis ini Dengan mengkumpulkan Sebuah kitab-kitab ulama Tidak ada sampai Pada mereka seperti itu Memang sampai Sebagian besar Tapi tidak semuanya Sehingga sekarang Karena kita memudahkan Membaca kitab Imam Syafi'i Membaca kitab Imam Malik Mengkaca percetakan Imam Abu Hanifah Maka kita dapat Membandingkan Pendapat-pendapat tadi Mana dalil-dalilnya Maka kita lihat Oh hadis Yang pendapat Imam Syafi'i Lebih sahih Kita ambil pendapat Imam Syafi'i Oh hadis yang kuatkan oleh Imam Ahmad Ini lebih sahih Rupanya hadis yang ini Mansuh Yang dijadikan hujah oleh Imam ini Jadi bukan kita Lebih hebat Tidak Kita tidak pernah Mengaku hebat Dari para ulama itu Kita hanya Sekedar meneliti Pendapat-pendapat mereka Melihat mana Yang lebih Mereka semua Cinta kepada kebenaran Yang mereka semua Menyuruh kita Untuk berhujah Dengan sunnah Dan menepuk Tujuh hujah Mengikuti hujah Makanya Imam Syafi'i Semua imam itu mengatakan Bila hadis telah sahih Tinggalkan madhab Nah jadi Bukan berarti kita Lebih merasa Pinter Tidak Dan bisa juga Menghujahnya Itu sebagai Orang panatik Seperti mana Ini pendapat Sebagian Ulama Hanafi'i Ulama Hanafi'i Ini sangat kuat Panatik ini Kepada Imam Hanifah Sampai mengatakan Setiap hadis yang Tidak diketahui oleh Abu Hanifah Katanya Itu bukan hadis sahih Sampai mengatakan Demikian Setiap hadis yang Tidak diketahui Imam Abu Hanifah Katanya Itu bukan hadis sahih Itu bukan hadis Nah ini jelas Karena tidak semua ulama Menguasai sunnah Bahkan sahabat pun Tidak semua mereka Menguasai sunnah Secara hadis yang Dikatakan Dapat mereka Ketahui secara Tidak Karena mereka juga Memiliki kehidupan Makanya Disebukan dalam Kisah Umar Bagaimana mereka Menentu ilmu Masyarakat Rasulullah Salaam Umar Berkata Berkata Dengan seorang Ansar Saling bergiliran Hadir ke Masjid Rasulullah Jika Umar Pergi ke Sawah Keladangnya Di sana Tidak ada Sawah Tidak ada Pekerjaannya Urusan Untuk keluarganya Masjid Masjid Itu Diwakilkan Saudaranya Dari Ansar Untuk mendengarkan Hadis Rasulullah Salaam Nanti baru Saling bergantian Maka Sebagian sahabat Ada mengetahui Hadis tertentu Ada sebagian sahabat Tidak mengetahui Hadis tertentu Ya Atau kadang-kadang Mereka tahu Hadis itu Namun ketika Dalam penjelasan Ketika dalam Membahas Hadis itu Tidak hadir Itu juga Dialami oleh Para ustad Siapapun Kita Kadang-kadang Kita sudah Membaca Kita sudah Ketahu Hadis ini Namun Saat kita Membahas Kita membahas Bicarakan Tidak hadir Ilmu Yang Kita tahu Tidak hadis itu Tadi Atau ayatnya Kita tidak ingat Benaran itu Jadi Itu sebenarnya Perbedaan Jadi memang Ulama jelas Lebih tahu Dari kita Dan kita Hanya mendapatkan Penjelas-penjelasan Mengadopsi Pendapat-pendapat Mereka Bukan kita Menafsirkan Tersendiri Berbeda dari Mereka Sama sekali Tidak ada Bahkan Pendapat Yang tidak Satupun Yang menemui Pendapat-pendapat Yang mutlak Pendapat Muri dari Pribadinya Dia selalu Menyandarkan Pendapatnya Kepada Ulama-ulama Dan menyebutkan Delil-delil Tentang Pendapat tersebut Jadi Demikian Memang Ulama Tidak ada Berilmu Tapi Bukan berarti Mereka Menguasai Beluk Secara keseluruhan Bahkan Sahabat Nabi Saja Berbeda-beda Ada Hadis yang ketahui Al-Abu Bakar Tidak ketahui Al-Umar Ada Umar Yang mengataui hadis Tidak ketengar Al-Abu Bakar Biasa Tapi Mereka secara umum Mengataui Kebanyakan Hadis Rasulullah Salam Ada Hadis yang Hanya Dengar oleh Aisyah Bila Rasulullah Pergi Suwajihad Dan Tidak semua Sahabat Pergi Sana Hanya Sebagian Sahabat Yang Mengetahui Kejadian Perkataan Rasulullah Perjalanan Itu Itu Wajar Maka Tidak ada Ulama Yang Mengetahui Semua Sunnah Secara Mutlak Tidak ada Mesuai Ilmu Secara Mutlak Tidak ada Terbatas Semua Kita Memiliki Kurang-kurang Pula Pula Amah Juga Demikian Tapi Kemampuan Mereka Lebih dari Kita Barakalafikum Wallahualamissawaba